Cara upgrade meja produksi level 2, bahan yang dibutuhkan adalah, 2 plat baja, 1 triplek dan 2 kaca. Yang pertama kita akan buat plat baja dulu, untuk membuat plat baja bahan yang dibutuhkan adalah, 1 batangan logam dan 1 briket arang. Untuk membuat batangan logam bahan yang kamu perlukan adalah, 1 besi tua dan 2 briket arang, atau besi tua bisa diganti dengan serpihan logam. Karena disini membutuhkan banyak briket arang, saya akan membuat briket arang terlebih dahulu, untuk membuat briket arang kamu bisa menggunakan 2 serpihan serat dan 1 getah pohon, untuk membuat serpihan serat dan getah pohon kamu bisa menggunakan biji random yang mudah didapat. Jangan lupa pakai baju bengkel agar lebih menghemat energi. Setelah sudah mendapatkan banyak briket arang, kamu bisa langsung membuat batangan logam. Jika batangan logam sudah jadi, kamu bisa langsung membuat plat baja. Setelah plat baja sudah jadi, selanjutnya kamu akan membuat triplek, untuk membuat triplek bahan yang kamu butuhkan adalah, 2 serpihan serat dan 1 tube lem. Serpihan serat bisa kamu buat dengan 4 biji random, sedangkan tube lem bisa kamu buat dengan 2 getah pohon dan 1 tiner, getah pohon bisa kamu buat dengan 5 biji random dan tiner bisa kamu beli di toko bangunan. Disini saya akan membuat serpihan serat dan getah pohon dengan biji random terlebih dahulu. Lalu beli tiner di toko bangunan, Dan setelah itu buat tube lemnya, jika tube lem sudah jadi kamu bisa langsung buat tripleknya. Yang terakhir kita akan membuat kaca, untuk membuat kaca bahan yang kamu butuhkan adalah, 2 sampah kaca dan 1 briket arang. Sampah kaca bisa kamu temukan saat memulung. Jika semua bahan sudah jadi kamu bisa langsung mengupgrade meja produksi di rumahmu ke level 2. Terima kasih semoga bermanfaat buat para citampers.